Gan Lopek tertawa bergelak. Bocah, siapa memandang rendah? Kentutku tadi hanya memperingatkan bahwa begitu kau muncul dengan gambarmu, aku lalu dianggap seperti angin saja. Hahaha, kau lah orangnya yang menghinanan Cao dan Bengkau dengan lukisan itu ia menudin ke arah gambar kuda. Bengkau Culeumo memang sudah maklum bahwa di antara para tamunya terdapat pertentangan-pertentangan, akan tetapi ucapan Gan Lopek kali ini benar-benar membuat ia tidak mengerti. Gan Si Chu, lukisan ini adalah lukisan asli dari pelukis besar Yan Li pun, merupakan pemberian yang amat bernilai, sama sekali tidak menghina kami ketua Bengkau biarpun termasuk orang sakti yang aneh, namun sebagai kepala agama, tentu saja ia tidak berandalan dan ugal-ugalan, apalagi dibandingkan dengan empek Gan yang aneh itu. Tadi mendengar empek Gan menyambut sajak yang dideklamasikan oleh pemuda itu dengan bunyi kentut, ia merasa tak senang. Sekarang mendengar kata-kata empek Gan yang menuduh pemuda itu menghina Bengkau, tentu saja ia tidak setuju. Hehehe, penghinaan tidak langsung, tentu saja kau Ju tidak tahu. Gan Lopek, jangan menuduh sembarangan. Kau yang membuang kentut di depan orang-orang terhormat, kau lah yang menghina semua orang, bagaimana kau bisa menyebar fitnah kepadaku sumabuan menudingkan telunjungnya. Melepas kentut apa salahnya? Ini tandanya jujur. Siapa di antara semua orang yang hadir di sini tak pernah kentut? Kalau angin sudah datang, tidak dilepas, bukankah mendatangkan perut kembung dan pemakit? Kalau dilepas perlahan-lahan agar jangan berbunyi dan jangan diketahui orang, itu pura-pura dan palsu namanya. Tidak ada bunyinya, tahu-tahu menyerang hidung orang lain sampai membuat hidung menjadi hijau. Orang kentut bukan menghina karena semua orang juga suka kentut. Tapi lukisanmu itu, hem, kau Ju, sama sekali bukan berarti bahwa aku memandang rendah lukisan yang lipun. Aku kagum akan lukisannya dan dibandingkan dengan dia, aku bukan apa-apa. Akan tetapi kalau orang sudah menyemakan nancao dan bengkau seperti kuda, benar-benar membuat panas perutku. Kuda itu binatang apakah? Boleh liar ganas dan sakti, akhirnya hanya akan menjadi binatang tunggangan manusia. Dan senjatanya hanya pada kakinya yang dapat berlari cepat. Bukankah itu sifat pengecut yang hanya pandai lari karena tidak berani menentang lawan? Apakah nancao boleh disamakan dengan kuda yang boleh ditunggangi orang lain dan akan lari tunggang-langgang dengan kecepatan kilat kalau diserang musuh? Beng kau culiummu tertawa. Para tamu terheran karena tak pernah mengira bahwa wajah yang serius seperti patung itu dapat tertawa. Gan si cu, kau lucu sekali. Lucu dan berbahaya, akan tetapi kami sama sekali tidak menganggap suma kongcu ini menghina kami. Kau pandai memutar balikan arti sesuatu. Dan bagaimana kehartinya lukisanmu itu, kalau kami boleh mendengar keterangannya? Nancao dan Beng kau disamakan dengan binatang yang kejam dan ganas suma boan berseru, tak dapat menahan kemarahannya akan tetapi hatinya lega, juga akibat mendengar kata-kata ketua Beng kau, karena tadinya ia sudah merasa bingung dan kaget mendengar tuduhan Gan Lopek yang hebat. Kini Gan Lopek yang tersenyum-senyum, lalu berkata nyaring, harimau terkenal sebagai raja di antara sekalian binatang hutan. Terkenal akan keberaniannya, tak pernah mundur menghadapi siapapun juga. Itulah sifat-sifat yang patut dimiliki oleh Nancao, biarpun besar tubuh harimau tidak sebesar kuda, namun kecil-kecil memiliki keberanian yang besar. Harimau siap menerjang lawan jahat di bawah naungan matahari yang terang-benerang. Apakah yang lebih terang daripada matahari? Beng kau adalah agama terang, maka boleh diumpamakan seng matahari yang menaungi harimau Nancao. Nah, itulah arti lukisanku yang buruk, kau cu. Tepukan tangan menyambut keterangan ini, dilakukan oleh sementara tamu yang merasa kagum dan suka kepada Ampek Gan. Akan tetapi sumabuan makin mendongkol dan ia berkata mengejek. Gan Lopek boleh jadi pandai dalam ilmu silat, boleh jadi pandai dalam hal melukis, akan tetapi tak mungkin ia lebih pandai dari mendiang Yanli pun pelukis besar, dan dalam hal sastra dan sajak, aku yang muda berani bertanding dengan dia. Inilah sebuah tantangan yang terang-terangan, dilakukan di depan Raja Nancao yang suka akan sajak dan di depan Beng kau cu pula. Bukan tantangan silat, melainkan tantangan mengadu kepandayan bun, sastra. Tentu saja sumabuan seorang yang amat cerdik sudah cukup tahu bahwa biarpun pandai melukis, Ampek Gan ini bukanlah seorang ahli sastra, apalagi ahli sajak. Biarpun tantangan sumabuan itu bukanlah tantangan mengadu ilmu silat, melainkan tantangan mengadu ilmu sastra, namun bahayanya tidak kalah hebat. Malah agaknya lebih hebat karena dalam mengadu ilmu silat, yang kalah mungkin akan tewas. Sebaliknya dalam mengadu ilmu sastra, biarpun yang kalah tidak akan terluka apalagi mati, namun ia akan menjadi buah tertawaan dan nama besarnya akan dijadikan bahan ajakan. Akan tetapi Gan Lopek adalah seorang sakti yang aneh. Memang dalam hal ilmu sastra, biarpun pernah ia mempelajarinya, pengetahuannya tidaklah begitu mendalam seperti pengetahuannya tentang seni lukis. Namun ia memiliki kelebihan yang seringkali menguntungkan dirinya, yaitu di samping ilmu kepandainya yang tinggi, ia juga pandai sekali berkelakar dan pandai pula bicara. Dengan tiga ilmunya ini, di samping ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu silat, ilmu seni lukis dan melawak, biasanya ia dapat menyelamatkan diri daripada ancaman bahaya. Kini menghadapi tantangan sumabuan, tidak ada jalan lain baginya selain menerimanya. Menolak berarti kalah dan mengorbankan namanya sebagai pecundang, karena tentu seluruh dunia akan segera mendengar betapa ampek Gan yang terkenal pandai itu sekarang mati kutu terhadap sumabuan. Ho-ha, omonganmu lebih jahat daripada kentut. Terlalu keras dan bau. Bocah macam engkau ini menantang tua bangka macam aku mengadu kepandain tentang sastra dan sajak? Ho-ho, biar semua gurumu kau panggil ke sini, aku tidak takut menghadapi mereka. Kau ini apa? Kutanggung menulis pun belum jelas, apalagi merangkai kata-kata dalam kalimat atau sajak, pasti belum becus. Berani aku mempertaruhkan kepalaku yang lapuk ini kalau kau mampu merangkai empat buah huruf yang kupilih menjadi sebaris kalimat yang mempunyai arti dan mengandung kebenaran. Hayo, berani tidak tahu. Sumabuan bukanlah seorang pemuda bodoh. Pengertiannya tentang sastra dan sajak, sungguh pun belum boleh dibandingkan dengan sastrawan-sastrawan dan para penyair, namun ia yakin takkan kalah oleh umpek Gan ini. Apalagi merangkai empat buah huruf saja menjadi sebaris kalimat, apa sukarnya? Empat buah huruf itu kalau diatur bergiliran letaknya, diubah-ubah, dapat menjadi 24 baris kalimat yang berlainan. Apakah sukarnya memilih di antara 24 baris kalimat itu yang merupakan kalimat paling berarti dan mengandung kebenaran? Sedera ia menjura kepada Bengkau Chu dan Raja Nancao sambil berkata, Mohon maaf sebanyaknya, terpaksa hamba melayani kakek buta huruf yang pura-pura pintar ini. Setelah Raja dan Ketua Bengkau yang juga amat tertarik ingin menyaksikan pertandingan yang lucu dan tidak berbahaya ini mengangguk tanda setuju, Sumabuan lalu menoleh ke arah para tamu dan berkata nyaring. Mohon Cui sekalian sudi menjadi saksi. Gan Lopek yang terhormat ini mempertaruhkan kepalanya kalau siowu terdapat merangkai empat buah huruf yang ia pilih menjadi sebaris kalimat yang mempunyai arti dan mengandung kebenaran. Bukankah begitu, Gan Lopek? Betul, betul Gan Lopek mengangguk-angguk. Kalau kau betul dapat dan kalimat itu oleh hadirin dianggap mengandung arti dan kebenaran, aku akan menyerahkan kepalaku agar kau pakai dalam sembelah yang anroh leluhurmu. Gan Lopek, mulailah. Keluarkan empat buah hurufmu itu yang merupakan empat buah kata-kata Sumabuan menantang. Hening di tempat yang tadinya ramai itu. Tidak terdengar sedikitpun suara berisik. Suasana menjadi tegang karena semua orang, tiada kecuali, memasang telinga untuk mendengarkan baik-baik apakah empat buah kata-kata yang akan dikeluarkan oleh Gan Lopek. Juga suling emas, sebagai seorang ahli dalam hal budan bun, silat dan sastra, memandang penuh perhatian. Lin-lin merasa geli menyaksikan tingkah polah dan sepak terjang Gan Lopek, akan tetapi juga agak khawatir karena ia pun merasa sangsi apakah kakek ini betul-betul akan dapat menandingi Sumabuan dalam hal ilmu sastra. Karena keadaan yang hening itu, suara Gan Lopek terdengar lantang ketika ia berkata, Bocah si Suma, enak saja kau mau menipu orang tua. Aku sudah mempertaruhkan kepalaku jika kau bisa memenuhi syaratku tadi, akan tetapi apa taruhanmu kalau kau kalah? Sumabuan tersenyurn mengejek. Kakek Sigan. Semua orang terhormat yang hadir di sini mendengar belaka bahwa kau sendirilah yang menjanjikan kepalamu, bukan aku yang minta. Akan tetapi, kalau sampai aku tidak bisa merangkai empat buah kata-katamu menjadi kalimat yang berarti dan benar, biarlah aku mengangkat kau sebagai guru. Ho-ha, boleh, boleh, akan tetapi aku sangsi apakah aku akan cukup sabar mempunyai murid sastra yang tolol seperti engkau. Nah, buka pelingamu baik-baik, sumabuan, dan juga hadirin yang menjadi saksi. Huruf pertama yang kupilih adalah huruf tai. Pecah suara ketawa di sana-sini, bahkan ada yang terkekeh-kekeh. Akan tetapi banyak pula, terutama mereka yang mengerti tentang ilmu sastra, mengerutkan kening. Kakek Shigan ini benar-benar berani mati, di depan begitu banyaknya tokoh Kang Owi yang terhormat dan terhitung tokoh kelas atasan, berani main-main sampai begitu hebat. Semua ahli sastra itu tahu belaka bahwa huruf yang artinya kotor ini tak mungkin dirangkai menjadi sajak. Orang gila saja yang dapat memasukkan kata-kata tahi ke dalam sebuah sajak, tentu menjadi sajak orang gila. Akan tetapi sumabuan tidak tampak khawatir. Dia cerdik dan dia sudah berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan, maklum bahwa kakek ini mempunyai banyak tipu muslihat dan akal. Biarpun ia sendiri takkan mampu merangkai huruf yang kotor ini ke dalam sajak, namun masih tidak sukar untuk menggunakan huruf ini untuk melengkapi sebuah kalimat. Setelah suara ketawa meredah, Gan Lopek mengangkat tangan kanan, memperlihatkan dua buah jari tangan. Sekarang huruf nomor dua, yaitu huruf makan. Kembali orang-orang pada tertawa. Gila benar kakek ini. Masa merangkai huruf tahi dengan huruf makan? Satu-satunya rangkaian yang berarti hanya makan tahi. Benar-benar orang sinting dia. Juga Raja Nancao tersenyum-senyum tapi keningnya berkerut, seperti halnya Bengkaucu dan yang lain-lain, karena mereka sendiri merasakan keandahan empek dan ini. Hanya sumabuan yang nampak tenang-tenang saja, akan tetapi diam-diam otaknya dikerjakan. Setelah menanti sebentar, empek dan lalu berkata lantang, huruf nomor tiga adalah kuda dan huruf nomor empat adalah harimau. Nah, bocah sesuma, sekarang kau putar-putarlah otakmu, kau rangkai empat huruf itu menjadi sajak atau kalimat yang berarti dan mengandung kebenaran. Aku tunggu sampai kau menyatakan tidak sanggup, lalu berlutut di depan kakiku, mengangkat aku sebagai gurumu. Itu pun kalau aku mau menerimamu, hohoh, sumabuan tidak mempedulikan kelakar ini karena ia sudah memutar otak dan memikir-mikir. Ujian atau teka-teki yang gila, pikirnya. Keempat huruf itu adalah tahi makan kuda harimau yang harus dirangkai menjadi kalimat, biarpun dapat dibolak-balik sampai 24 macam kalimat, namun agaknya hanya ada dua macam kalimat yang berarti, yaitu pertama adalah kuda makan tahi harimau atau harimau makan tahi kuda. Selain dua ini, kalimat-kalimat lain tidak ada artinya. Alangkah mudahnya. Benar-benar kakek goblok yang miring otaknya. Belum sampai lima menit ia berpikir, ia sudah membolak-balik empat huruf itu menjadi 24 kalimat dan hanya dua itulah yang ada artinya. Haha, empekgan, kau benar-benar mencari mampus. Nah, siaplah untuk menyerahkan kepalamu karena aku sudah dapat menjawabnya. Nasr Sumabuan dan para tamu menjadi berisik karena mereka itu pun masing-masing ikut pula mencari jawabannya. Empekgan mengangkat kedua tangannya ke atas dan berseru. Harap hadirin jangan berisik suaranya perlahan saja, akan tetapi gemanya berdengung di ruangan itu, membuat semua orang kaget dan diam. Para lociampuan, orang tua jagoan, yang hadir di situ diam-diam mengangguk-angguk. Betapapun gila dan tolonya empekgan dalam ilmu sastra, akan tetapi dalam ilmu silat agaknya merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Suaranya yang disertai tenaga hikang tadi saja sudah membuktikan kelihayanya. Harap cuy sekalian dengarkan jawaban orang muda ini sebagai saksi. Nah, bocah, bagaimana jawabanmu? Dengan suara nyaring sumabuan menjawab, Empekgan, empat huruf yang kau ajukan itu amatlah sederhana dan dari empat huruf itu aku dapat merangkai menjadi 24 macam kalimat, semua orang yang hadir mengangguk-anggukan kepala karena banyak di antara mereka yang berpikir demikian pula. Agaknya pemuda pangeran di utara ini akan menang, pikir mereka. Akan tetapi di antara yang 24 macam kalimat, hanya ada dua yang berarti, maka jawaban pertanyaanmu itu tentulah salah satu di antara yang dua ini. Pertama adalah hari mau makan tahi kuda. Hening di ruangan itu karena semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, maka kini suara ketawa empekgan terdengar lantang memenuhi ruangan. Hahaha, kau benar-benar lucu. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah kuda makan tahi harimau. Kini empekgan terpingkal-pingkal tertawa sambil memegangi perutnya. Hoa ha ha, siapa pernah mendengar ada harimau makan tahi kuda? Dan ada kuda makan tahi harimau. Hoa ha ha, sumabuan. Agaknya yang suka makan tahi harimau adalah kudamu itu ia menudingkan telunjuknya ke arah gambar kuda sumbangan sumabuan tadi. Dan yang dimakan adalah tahi harimau ku, kalau bukan kudamu mana suka makan tahi harimau. Hoa ha ha. Empekgan tidak perlu semua lelucon ini teriak sumabuan. Sudah jelas jawabanku betul, dan kau kalah. Semua yang hadir menjadi saksi. Empekgan menyusut air matanya. Begitu kerasia tertawa sampai keluar air matanya. Apa kau bilang? Betul? Eh, bocah, kau benar-benar melanggar aturan. Tadi sudah ku katakan bahwa empat buah huruf itu harus dirangkai merupakan kalimat yang berarti dan mengandung kebenaran. Rangkaian kalimatmu itu biarpun kedua-keduanya ada artinya akan tetapi semua bohong, tidak benar sama sekali karena di dunia ini tidak ada kuda makan tahi harimau atau harimau makan tahi kuda. Hayo, di antara yang hadir siapa bisa bilang bahwa dua kalimat itu mengandung kebenaran empekgan menoleh ke arah para hadirin dan kembali terdengar suara berisik karena para tamu itu saling bicara untuk mempersoalkan benar salahnya jawaban sumabuan itu. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, jawaban itu bohong demikian nyaring tapi merdu suara ini sehingga semua orang berhenti bicara dan memandang. Kiranya Lin-Lin yang berdiri dan menggerak-gerakan tangan kanan ke atas minta perhatian. Sekali lagi ia berkata, suaranya merdu tapi nyaring sekali. Jawaban sumabuan itu bohong semua. Kuda makanannya rumput, bukan tahi harimau, sedangkan harimau makanannya daging mentah, bukan tahi kuda. Siapa yang setuju, harap angkat telunjuk ke atas seperti saya ini dengan wajah berseri dan bibir tersenyum manis Lin-Lin mengangkat telunjuk kanannya ke atas. Serentak semua tamu, sebagian besar, mengangkat tangan ke atas, malah ada orang-orang muda yang mengangkat kedua tangan ke atas sambil berteriak-teriak gembira. Betul. Ucapan nona betul. Memang sesungguhnya, siapa tidak tertarik melihat darah remaja yang jelita itu dengan jenaka bicara seperti itu dan mengajak mereka mendukung pernyataannya bahwa sumabuan tidak benar dalam jawabannya? Apa pula kalau dipikir bahwa memang sesungguhnya, dua kalimat itu biarpun ada artinya, namun memang tidak benar. Empek dan berkata lagi setelah semua orang diam, Nah, sumabuan, jelas bahwa kau yang kalah, karena jawabanmu tidak betul. Hayo kau berlutut dan mengangkat aku sebagai guru, tentu saja kalau aku mau menerimamu. Kita lihat saja nanti. Sumabuan melotot ke arah ling-ling, kemudian ia merengut dan menjawab. Empek gan, kau orang tua penuh tipu muslihat. Kau kira aku mudah kau tipu begitu saja? Terus terang saja ku katakan bahwa dari empat hurufmu itu, tak mungkin merangkai kalimat yang mengandung arti dan juga mengandung kebenaran. Aku tidak mau menerima kalah kalau kau sendiri belum memberi jawabannya. Tentu saja kalau kau bisa mengemukakan pertanyaan yang tak dapat dijawab, aku pun bisa. Misalnya, berapa banyaknya ikan di laut? Hoah! Pertanyaan begitu saja, apa sukarnya? Aku bisa menjawab. Ada lima juta kurang satu banyaknya ikan di laut. Hayo, mau apa kau? Tidak percaya. Boleh kau menyelam dan hitung sendiri. Meledak suara orang tertawa mendengar ucapan ini, dan wajah Sumabuan maki merah. Empek gan, kau belum menjawab. Hayo kau rangkai kalimat dari empat hurufmu itu sendiri. Hayo, kalau kau bisa melakukannya, baru aku mengaku kalah, tidak saja aku mengangkatmu sebagai guru, malah aku mau menyerahkan kepalaku kepadamu saking marahnya, Sumabuan mengeluarkan ucapan ini. Akan tetapi bukan semata metu karena marahnya, melainkan karena ia yakin bahwa kakek itu pun takkan mungkin merangkai kalimat yang berarti dan benar. Kembali keadaan hening. Semua orang memasang telinga baik-baik, ingin mendengarkan jawaban empek gan. Tak seorang pun di situ merasa sanggup untuk menjawab, bahkan suling emas sendiri tampak berbisik-bisik kepada Beng Kaujo yang mengerutkan kening dan menggeleng-geleng kepala. Raja Nancao juga menggeleng-geleng kepala sambil mengangkat bundak, tanda bahwa dia sendiri sebagai seorang jagoan sastra tidak sanggup pula. Betulkah? Dengar baik-baik kau, bocah hingusan. Juga para hadirin harap sudi mendengarkan penuh perhatian. Dari empat buah huruf itu aku dapat merangkai sebuah kalimat yang berarti dan juga yang mengandung kebenaran seribu prosen. Kalimat itu berbunyi begini, ia sengaja berhenti sebentar sehingga semua mata memandang ke arah bibirnya dan semua telinga memasang baik-baik, bahkan orang-orang itu tidak berani bernapas terlalu keras, takut mengganggu pendengaran. Harimau makan kuda akhirnya empek dan berkata lantang, tentu saja harimauku itu dan yang dimakan kuda bocah ini, hahaha ia berpaling kepada sumabuan. Nah, apanya yang salah dengan kalimat itu? Harimau makan kuda, artinya sudah betul, juga kenyataannya begitu, harimau memang suka makan binatang-binatang lemah, termasuk kuda. Tidak betul sumabuan berteriak-teriak marah sampai suaranya serak. Belum lengkap itu. Huruf tahi belum dimasukkan. Sudah betul, kata empek gan. Harimau makan kuda. Nah, tidak betulkah itu? Tahinya bagaimana? Tahinya kau tinggalkan. Orang-orang berteriak-teriak, ya, tahinya bagaimana? Sumabuan mendengar banyak orang mendukungnya, tertawa-tawa dan berteriak-teriak mengejek, empek gan orang tua tolol. Harimau makan kuda memang berarti dan benar, akan tetapi tahinya kau lupakan. Tahinya bagaimana? Empek gan tertawa, cui sekalian dengarlah. Dia bertanya tentang tahi. Wah, dia ini, sumabuan, di sini untuk apa? Harimau ku makan kudanya, ada pun tahinya, ku berikan kepadamu. Sumabuan. Kau makanlah, itu badianmu. Sejenak hening, banyak metel, terbelalak. Kemudian bagaikan mendapat komando, meledaklah suara ketawa memenuhi ruangan itu. Lin-lin terpingkal-pingkal sampai jatuh terguling dari bangku, memegangi perutnya dan terus tertawa. Sungguh tidak ada yang mengira bahwa akan begitulah jawaban empek gan. Suasana yang tadinya tegang, perhatian yang dicurahkan sepenuhnya, pada akhirnya hanya akan dihancurkan oleh sebuah kelakar yang sungguh-sungguh tidak nyaman rasanya bagi telinga yang bersangkutan. Ini bukanlah semata metel lucon, melainkan suatu kesengajaan yang dimaksudkan untuk mempermainkan sumabuan. Tidaklah aneh kalau sumabuan berdiri dengan muka pucat, kemudian merah sampai hampir hitam, tubuhnya bergoyang-goyang hampir tak kuat ia menahan kemarahannya. Suara ketawa yang memenuhi ruangan itu seakan-akan merupakan ribuan metapedang yang menusuk-nusuk jantungnya. Saking tak dapat menahan kemarahannya lagi, sumabuan menerjang empek gan dengan pedangnya. Hebat serangan ini, karena empek gan sedang tertawa-tawa sambil memandang ke atas, memegangi perutnya yang bundar kecil. Sedangkan penyerangan itu merupakan jurus berbahaya, pedang meluncur lurus mengarah dada dan melihat kedudukan kedua kaki pemuda itu, jelas bahwa jurus ini dapat segera diubah menjadi jurus apa saja, disesuaikan dengan care kakek itu menghadapi jurus pertama. Orang-orang yang menyaksikan kedasyatan serangan ini, menahan nafas, apalagi kakek itu enak-enak saja seperti tidak melihat datangnya pedang yang siap mencongkel pergi nyawanya dari badan. Mendadak kakek itu membalikan tubuhnya, membelakangi sumabuan dan memandang ke arah lin-lin alisnya bergerak-gerak dan matanya dipicinkan sebelah melihat lin-lin tertawa-tawa terpingkal-pingkal. Eh, nona, jangan terlalu keras ketawa, perutmu bisa kaku nanti. Apakah kau sudah melihat tukang sate itu datang kes ini? Lin-lin yang tadinya tertawa geli, kini memandang terbelalak. Tidak hanya lin-lin, juga banyak tokoh-tokoh perselatan yang berada di situ memandang heran dan tak mengerti. Kakek ini membelakangi sumabuan, pantatnya megal-megol seperti bebek berjalan, tanpa menggeser kaki hanya tubuh belakang itu saja yang menonjol ke kanan-kiri, cepat dan lucu sekali. Dan hanya dengan gerakan ini saja, pedang di tangan sumabuan tak pernah mengenai sasarannya. Mula-mula lin-lin merasa ngeri menyaksikan pedang itu berkelebatan di sekeliling pantat empek gan. Sedikit saja menyerempet tentu akan merobek daging mengiris kulit daging kelebihan di belakang itu. Akan tetapi melihat kelempek gan mengegal-egolkan pantatnya secara lucu sekali, kembali lin-lin tertawa. Juga orang-orang mulai tertawa lagi. Heihe, pantas saja liong tuako juga megal-megol kalau me pedang lin-lin berkata sambil memukul-mukul lengan suling emas sakin kelihatinya. Suling emas juga tersenyum dan mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa justru gerakan itulah yang menjadi keistimewaan ilmu silat empek gan ketika kakek ini dahulu merantau dan bertempat tinggal di sebuah pulau di sebelah selatan. Penduduk asli pulau ini suka sekali akan tari-tarian, memiliki tari-tarian khas yang aneh dan juga menarik serta lucu. Karena semua penari, laki-laki maupun perempuan, dalam menari selalu menggerak-gerakan tubuh belakang mereka, seperti tari hula-hula. Dan tari-tarian inilah yang dijadikan dasar keandahan ilmu silat yang diciptakan empek gan, karena dia sendiri pun menjadi pecandu tari-tarian itu. Sementara itu, ilmu silatnya hanya bisa dilakukan dengan sempurna kalau disertai pantat megal-megol. Sumabuan penasaran bukan main. Sudah tujuh kali ia menikam dan menabas, namun setalu makan angin belaka. Tiba-tiba empek gan tertawa dan mundur, entah bagaimana, tau-tau sumabuan tak dapat mengelak lagi di bentur pantat empek gan sehingga ia terlempar sampai 5 meter lebih. Luar biasa sekali. Hoho, manusia si gan. Apakah di sini kau mau memamerkan diri tiba-tiba terdengar suara nyaring menggetarkan anak telinga, biarpun suara itu parau dan tak enak didengar. Hehehe, it gan kai ong, bukan aku memamerkan diri, melainkan bocah ini tak dapat menjaga baik nama gurunya, hehehe, kata empek gan sambil memandang ke arah it gan kai ong yang masih duduk di deretan bangku bagian kaum kehormatan. Melihat bahwa suasana menjadi tegang, bengkau culi umo memberi tanda dengan tongkatnya. Segera kau bian cincin yang mewakili suhengnya, melangkah maju dan menjura sambil berkata, kau cu mengharapkan dengan hormat agar keributan ini diakhiri untuk memberi kesempatan kepada tamu lain, tak lupa sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada gan si cu dan suma kong cu atas ucapan selamat. Empek gan menyengir sambil memandang ke arah it gan kai ong yang membalas dengan pandangan mengejek. Dengan langkah gontai dan pantat tetap megal-megol, empek gan lalu melangkah maju menghampiri lin-lin, lalu tertawa. Wah, kau jempol sekali, kakek cebul lin-lin menyambutnya dengan tertawa pula. Pantas li bok liong tuako kalau bersilat selalu megal-megol, kiranya gurunya pun begitu. Kakek gagah, apakah ilmu silatmu itu namanya ilmu silat bebek melenggang? Empek gan tertawa senang karena banyak tamu yang mendengar ini ikut tertawa. Dasar berjiwa badut, kalau ada orang mencertawakan kelucuannya, kakek ini merasa girang dan puas sekali. Sementara itu, para tamu lain yang tadi sudah menanti-nanti tidak sabar karena mereka terhalang oleh keributan sehingga mereka tiada kesempatan memberi selamat dan sumbangan, kini mulai melangkah maju, menghampiri tempat duduk di Bengkauju dan Raja Nancau. Antrian tamu itu cukup panjang dan para tamu yang sudah duduk merasa jemuh menyaksikan upacara itu, mereka bercakap-cakap dengan teman masing-masing sambil mengganyang hidangan yang berada di atas meja. Lin-lin setelah puas tertawa menyaksikan pertunjukan yang lucu dari Empek gan tadi, kini teringat akan janji suling emas. Ia menengok dan melihat betapa suling emas sudah bangkit dari bangkunya, berdiri bersedakap, seperti orang sedang menonton para tamu yang seorang demi seorang memberi selamat dan menyerahkan barang sumbangan. Lin-lin cepat melangkah maju menghampiri. Sejenak ia meragu, agak bingung. Perasaan ini selalu datang selama ini kalau ia hendak bicara kepada suling emas, karena sesungguhnya ia tidak tahu siapa nama pendekar itu. Tentu saja nama suling emas atau Kim Sialeng hanyalah julukan saja. Jarang ia memanggil, atau kalau terpaksa ia hanya menyebut suling emas begitu saja, sebutan yang sebetulnya kurang enak. Sejenak ia meragu, berdiri di belakang punggung yang bidang itu. Kim Sial Koko, kakak suling emas, akhirnya ia berkata perlahan. Suling emas terkejut seperti baru sadar daripada lamunannya, lalu menengok ke belakang. Kau, kau bilang apa tadi? Lin-lin tersenyum. Tidak bilang apa-apa, belum lagi, baru memanggilmu. Susah memanggil karena tidak tahu siapa namamu, biar ku sebut kau Kim Sial Koko saja. Hem, ada apakah, Lin-lin? Aku menagih janji. Janji apa? Ih, masa kau lupa lagi? Bukankah kau bilang bahwa kau hendak mencarikan busuh besarku dan kakak busong? Eh, kau sudah lupa atau pura-pura lupa? Seorang gagah takkan menjilat. Eh, kau melihat apa? Lin-lin gemas sekali melihat suling emas tidak mempedulikannya dan sedang memandang dengan kening berkerut ke arah kiri. Ia cepat menoleh dan sempat melihat seorang gadis cantik jelita memberi isyarat dengan tangan kepada suling emas dan gadis itu cepat membuang muka dan pura-pura tidak melihat ke arah mereka ketika Lin-lin memandang. Gadis itu bukan lain adalah gadis jelita penyambut tamu tadi, puteri ketua Bengkau yang bernama Lin-Hue. Eh, entah mengapa ia sendiri tidak tahu, Lin-lin merasa dadanya panas seperti dibakar dan ingin ia meloncat dan menerjang gadis itu, menantangnya berkelahi sampai seribu jurus. Tanpa disadari lagi kedua kakinya melangkah menuju ke kiri, ke arah gadis puteri Bengkau itu. Lin-Moi, kesinilah. Lin-lin tersentak dan sadar bahwa ia terlalu menuruti nafsu hati panas sehingga hampir saja ia menimbulkan keributan tanpa sebab. Panggilan Sian Eng ini menyadarkannya maka cepat ia menengok dan membalikan tubuh lalu menghampiri encinya. Lin-Moi, kau sudah tahu, kedatanganku kesini adalah karena percaya akan penuturan sumabuan bahwa disini aku akan dapat bertemu dengan kakak kita Busong. Aku percaya akal hal itu, Lin-Moi, karena itu aku ikut kesini. Ah, orang macam itu kau percaya, Nci Eng? Hush, bukan tak beralasan aku percaya dia jawab Sian Erk dengan muka agak panas. Tak ingatkah kau akan penuturan Sukou, Bidi Guru, Kuilan Nikou? Ibu tiri kita, istri pertama ayah yang bernama Toksiao Puiluilusian adalah putri ketua Bengkau yang sudah meninggal dunia dan yang kematiannya diperingati ke seribu harinya sekarang ini. Dengan demikian, maka kakak kita Busong itu adalah cucu dari ketua Bengkau, atau cucu keponakan dari ketua Bengkau yang sekarang. Kalau dah menghilang, agaknya disinilah tempat ia bersembunyi, di tempat ibunya. Wah, betul juga Nci Eng. Sekarang aku ingat akan hal itu. Kalau begitu, biar aku tanya langsung saja kepada Bengkau cu, tiba-tiba Lin-Lin menghentikan kata-katanya sambil menoleh ke kiri. Dilihatnya Suling Emas tidak berada di tempatnya lagi. Jangan, Lin-Lin. Tidak baik begitu, lebih baik ku tanyakan kepada Sumakong Cu, siapa tahu kakak Busong sudah hadir sekarang, eh, Lin-Lin, kau kemana? Kiranya Lin-Lin sama sekali tidak mendengarkan ucapan saudaranya karena ia telah lari meninggalkan tempat itu ketika melihat bahwa selain Suling Emas, juga Putri Ketua Bengkau tidak berada di tempatnya lagi. Entah apa yang menyebabkan Lin-Lin pergi, mungkin ia sendiri tidak tahu karena ia hanya merasa bahwa ia harus pergi mencari Suling Emas yang tadi dilihatnya diberi isyarat oleh Liu Wei Putri Ketua Bengkau. Juga ia tidak tahu mengapa dadanya terasa makin panas. Lin-Lin keluar dari ruangan itu melalui pintu samping. Kiranya pintu itu menembus ke sebuah taman bunga yang lebar. Sunyi di situ karena semua orang mencurahkan perhatian ke ruangan tamu di mana sedang berlangsung upacara penyambutan tamu dan penerimaan ucapan selamat. Lin-Lin berjalan terus, matanya memandang ke sana kemari, mencari-cari. Tidak ada bayangan Suling Emas maupun Liu Wei Wei. Namun di ujung taman tampak beberapa buah pondok yang mungil, agaknya menjadi tempat peristirahatan, entah milik raja ataukah milik ketua Bengkau. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik, mungkin dugaan bahwa Suling Emas berada di situ yang menarik hati Lin-Lin, karena gadis ini lalu berlari-lari ke arah tiga buah pondok itu. Setelah dekat, ia jalan berindap-indap, perlahan dan hati-hati. Apalagi ketika ia melihat bayangan dua orang dan mendengar suara bisik-bisik yang dibawa angin lalu, cepat ia menyelinap dan mengintai dari balik pondok. Kiranya Suling Emas berada di belakang pondok kedua, dadanya makin panas seperti terbakar ketika ia melihat Suling Emas berdiri berhadapan dengan Liu Wei Wei. Begitu dekat, dan keduanya berbisik-bisik. Lin-Lin berusaha menangkap percakapan mereka, akan tetapi karena mereka bicara lirih sekali ia hanya dapat menangkap beberapa buah kata-kata saja yang tidak berarti. Akhirnya ia mendengar ucapan Liu Weiwei lapat-lapat. Koma ah, kau terlalu lemah. Koma cinta kutakan kuno dei darah, terdengar jawaban Suling Emas, kemudian mereka berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam tempat persembunyiannya Lin-Lin tidak berani bergerak, tidak berani pula mengejar karena ia merasa malu kalau diketahui telah menjadi pengintai. Ucapan mereka yang ia dengar tadi merupakan teka-teki baginya, menambah rasa tidak enak di hatinya. Agaknya Suling Emas dan gadis jelita itu demikian rukun dan ia takkan salah menduga kalau di antara mereka tentu ada hubungan yang amaterat. Dan dia demikian dinginnya terhadap aku, pikirnya. Mendadak air matanya menitik. Lin-Lin kaget, cepat mengusap empat butir air matu dari pipinya. Cintaku takkan kuno dei darah, demikian jelas terdengar ucapan keluar dari mulut Suling Emas tadi. Apa artinya ini? Cintanya terhadap siapa? Ah, kiranya pendekar yang diam-diam di pujanya itu telah mencintai seseorang. Siapa gerangan? Putri ketua Bengkau itu? Setelah dua orang itu tidak kelihatan bayangannya lagi, Lin-Lin menarik napas panjang, lalu membalikan tubuh hendak pergi dari situ. Tiba-tiba ia tersentak kaget, matanya terbelalak lebar, dan hampir ia menjerit. Di depannya telah berdiri seorang, iblis tengkorak berselubung hitam yang mengerikan. Akan tetapi Lin-Lin memiliki dasar watak yang pemberani tak kenal takut. Hanya sebentar saja ia merasa ngeri saking kagetnya, akan tetapi segera ia mengenal manusia bertopeng tengkorak seperti iblis ini. Memang iblis, atau seorang di antara enam iblis. Biarpun baru sekarang ia berhadapan, ia dapat menduga bahwa orang atau makhluk ini tentulah Hek Giamlo yang pernah menawan encinya. Harap jangan berteriak, suara serak mendesis itu keluar dari mulut tengkorak yang tidak bergerak. Hem, apa perlunya berteriak? Aku tidak takut padamu, Hek Giamlo, kata Lin-Lin. Malah dagunya yang runcing itu ia angkat, bibirnya tersenyum mengejek. Kau kenal padaku dalam suara yang menyeramkan itu terdengar bayangan heran. Siapa tidak mengenal Hek Giamlo kaki tangan kerajaan hitam yang buas dan suka berlaku sewenang-wenang? Hem, agaknya tidak begitulah keadaan hitam di waktu ibuku masih hidup, di waktu Raja Besar kulukan masih berkuasa. Hek Giamlo, kau secara sewenang-wenang telah mengubur hidup-hidup penci angkatku dan juga gadis-gadis lain. Hem, kalau kakeku Raja Besar kulukan masih hidup, apakah kau berani berbuat seperti itu jahatnya? Tercenganglah Hek Giamlo, biarpun tidak dapat dilihat pada mukanya, namun melihat ia diam tak bergerak, jelas bahwa ia tertegun. Kau, kau, betulkah kau orang yang ku cari-cari? Sudah berkali-kali aku keliru. Hek Giamlo, kau berhadapan dengan putri keturunan langsung dari kakek kulukan. Ibuku adalah putri mahkota Tayami yang gagah perkasa, dan aku adalah putri Alina. Tiba-tiba sikap Linlin berubah sama sekali, ia kelihatan agung dan angkuh, sikap seorang putri Raja asli. Entah dari mana datangnya sikap ini, akan tetapi Linlin merasa bahwa sudah semestinya ia bersikap seperti ini, sikap seorang junjungan terhadap hamba sahayanya. Seluruh tubuh Hek Giamlo yang mengerikan itu tiba-tiba menggigil dan seperti orang yang tiba-tiba menjadi lemas, kedua kakinya ditekuk dan ia sudah berlutut. Akan tetapi suaranya masih membayangkan keraguan ketika ia berkata, B, betulkah ini? Tidak tertipu lagi kah? Tidak keliru lagi kah? Hek Giamlo, aku tahu kau orang kepercayaan pamantiriku, ku bukan Raja Ahitan sekarang. Beranikah kau, yang hanya seorang hamba, tidak percaya kepada aku, putri yang sebetulnya menjadi putri mahkota? Apakah aku harus membuka bajuku memperlihatkan tanda merah pada punggungku kepadamu? Berani kau menghina aku seperti itu bukan main sikap Linlin ini. Agaknya darah ibunya yang membuat ia seperti itu dan sekiranya Bu Sin dan Sian Eng menyaksikan sikapnya dan mendengar kata-katanya ini, Tentu kedua orang saudara angkat itu akan terheran-heran. Ampun, cuan putri. Ampunkan hamba, cuan putri Alina yang mulia. Alangkah bahagia hati hamba telah dapat menemukan cuan putri yang telah belasan tahun dicari-cari. Marilah hamba antarkan cuan putri pulang kepada bangsa kita, menghadap paman paduka. Diam-diam Linlin terkejut juga. Dia seorang gadis yang cerdik sekali, dan maklumlah ia bahwa seorang aneh dan sakti seperti Hak Giamlo ini, takkan mungkin dapat ia pengaruhi hanya mempergunakan kedudukannya. Ia sudah mendengar cerita encinya tentang tokoh ini dan ia tahu bahwa mau ataupun tidak, ia pasti akan dibawa kehitan oleh si tengkorat hidup. Bukannya ia tidak suka, sebaliknya, ada sesuatu yang mendorong hatinya, yang membuat ia ingin sekali mengunjungi bangsa hitam, seakan-akan ada panggilan darah yang secara gaib memanggil-manggilnya. Akan tetapi tidak sekarang, pula ia merasa berat untuk berpisah dari suling emas. Menolak permintaan Hak Giamlo, berarti ia akan dibawa ke utara secara paksa dan hal ini amatlah tidak baik, berarti menghilangkan atau mengurangi sikap yang demikian tunduk dari tokoh ini terhadapnya. Tentu saja, Hak Giamlo. Aku pun ingin sekali mengunjungi pamanku, dan melihat kampung halaman serta keluarga ibuku. Akan tetapi apa perlunya tergesa-gesa? Kelak kalau sudah selesai semua urusanku, aku pasti akan pergi ke utara bertemu paman. Tidak bisa, cuan puteri. Paman paduka sudah hamat mengharap-harap dan perintahnya, kapan saja hamba bertemu dengan paduka, harus hamba ajak paduka pulang. Karena itu, marilah sekarang juga kita berangkat. Lin-lin berdebar jantungnya. Tak salah dugaannya, manusia iblis ini tentu akan memaksanya berangkat sekarang juga. Ia harus mencari akal. Sekarang? Tapi kita masih berada di sini sebagai tamu, perayaan Bengkau masih belum habis. Ampun, cuan puteri. Urusan kita jauh lebih penting daripada urusan negara Nancao dan Bengkau. Diketemukannya kembali cuan puteri merupakan kejadian yang mahal penting bagi bangsa kita, hal-hal lain sama sekali tidak ada artinya, apalagi urusan negara lain, marilah kita berangkat, cuan puteri Alina tubuh yang mengerikan itu bergerak maju. Ijinkan hamba memondong paduka agar perjalanan dapat dilakukan cepat, cuan puteri. Lin-lin bergidik. Ia dapat merasa betapa dibalik sikap dan kata-kata menghormat ini tersembunyi ancaman dan paksaan yang tak boleh dibantah lagi. Ia menjadi serba salah. Untuk melawan berarti ia akan menghilangkan keagungan sebagai puteri mahkota, dan ia takkan senang juga kalau melihat tokoh aneh dan sakti ini kehilangan sikapnya yang begitu merendah dan menghormat terhadapnya. Hek Giamlo, aku memang juga amat ingin segera bertemu dengan Taman dan semua keluarga kudi hitan. Akan tetapi, Hek Giamlo, sebagai seorang puteri mahkota hitan, mana bisa aku mendiamkan saja orang menghinaku tanpa membalas. Sepasang matu dibalik kedok tengkorak itu memancarkan cahaya yang membuat bulu tengkuk lin-lin meremang. Seakan-akan ia melihat ada sinar api keluar dari situ. Cuan puteri Alina, siapakah gerangan berani menghina paduka? Jangan khawatir, hamba Hek Giamlo yang akan menghukumnya, sekarang juga. Harap paduka sebutkan, siapa si bedebah itu? Ada dua orang yang telah menghinaku, Hek Giamlo. Pertama adalah cuan rumah di Nancao ini. Kau tidak tahu, tadi ketika aku mengagumi permataya Bengcu yang berada di ujung tongkat ketua Bengkau, Raja Nancao menyatakan bahwa kalau aku mau tinggal di sini selamanya, aku akan diberi hadiah permataya Bengcu. Nah, kau pikir, apakah ini bukan penghinaan besar? Aku, puteri mahkota hitan, pujaan bangsa hitan yang terkenal gagah perkasa, disuruh tinggal di sini selamanya? Bukankah itu berarti bahwa aku akan dijadikan Buddha atau selir? Hek Giamlo, kau rampas tongkat Bengkau itu untukku. Dengan membawa tongkat itu, baru aku mau pergi ke hitan dan hal ini selain akan memberi hajaran kepada Bengkau Cu dan Nancao, juga akan membuka matu dunia akan kebesaran hitan yang tak boleh dipermainkan bangsa lain. Tongkat Bengkau Cu biarpun dia seorang tokoh besar, malah seorang di antara enam iblis, terang bahwa Hek Giamlo kaget juga mendengar perintah ini. Kenapa? Apakah kau takut? Ih, jagoan hitan takut terhadap ketua Bengkau? Hamba tidak takut terhadap siapapun juga. Akan tetapi tongkat itu adalah lambang kekuasaan ketua Bengkau, juga sekaligus merupakan barang keramat dari kerajaan Nancao. Kalau kita ambil, bukankah hal itu akan menimbulkan sengketa antara hitan dan Nancao? Hitan tidak bermaksud bermusuhan dengan negeri lain, akan tetapi juga tidak sudi menelan penghinaan begitu saja. Tongkat itu hanya kita pinjam dan kita bawa ke hitan. Kalau Bengkau Cu dan Raja Nancao sudah menginsyafi kesalahan mereka yang menghinaku, baru kita kembalikan dan kita juga menyatakan maaf. Dengan demikian, baru kejayaan negara dapat dipertahankan. Kalau tidak, bagaimana kelak rendahnya nama hitan kalau terdengar bahwa Raja Nancao pernah membujuk putri mahkota hitan menjadi bujang atau selir? Kena juga akhirnya tokoh iblis ini dibakar oleh Lin-Lin yang memang semenjak kecil pandai sekali bicara. Tampak si kedok tengkorak itu mengangguk-angguk, kemudian berkata singkat. Cuon putri betul, hamba menurut, tongkat akan hamba curi. Bagus. Sekarang musuhku yang kedua, Hek Diamlo. Kau tahu, aku sedang mencari seorang musuh besarku, yaitu pembunuh ayah bunda angkatku di kaki gunung Chin Lingsan tahun yang lalu. Menurut persangkaanku, pembunuhnya tentulah suling emas, biarpun ia menyangkal. Kau tangkap dia, jadikan tawanan dan kita bawa bersama ke hitan. Suara ahuh-ahuh yang keluar dari mulut di balik tengkorak itu menyetop kata-kata Lin-Lin lebih lanjut. Kenapa, Hek Diamlo? Kau takut kepada suling emas ini? Aku sih tidak takut. Hamba juga tidak takut, akan tetapi, urusan ini tidaklah begitu mudah, malah agaknya lebih sukar daripada mengambil tongkat bengkau cu. Siapakah ayah pungut paduka yang terbunuh itu? Ayah angkatku adalah Jenderal Kamsiek Di. Tiba-tiba tubuh berselubung hitam itu bergoyang-goyang, entah bagaimana tarikan muka di belakang kedok itu, akan tetapi yang terang kata-katanya terdengar amat ketus, Kamsiek. Musuh besar kita itu. Suan Putri Yalina, Kamsiek itulah pembunuh banyak bangsa kita. Dialah musuh besar orang hitan. Sejenak Lin Lin bingung, akan tetapi gadis yang cerdik ini teringat akan cerita yang pernah ia dengar, baik dari bibi gurunya maupun dari kakek Kim Lun Seng Jin, betapa mendiang ayah angkatnya itu dahulu memimpin pasukan menggempur bangsa hitan dan bahwa dia sendiri mungkin sekali dipungut anak dalam peperangan itu di mana ibunya gugur. Hanya sejenak ia bingung, kemudian berkata, Sudahlah kalau begitu, sekarang kau pergilah curi tongkat pusaka itu, aku akan menanti di sini, tentu saja tiada niat di hati Lin Lin untuk menanti di tempat itu. Ia hanya ingin supaya makhluk yang mengerikan ini pergi meninggalkannya. Paduka akan berangkat sekarang juga. Ucapan si tengkorak hitam itu benar-benar membuat wajah Lin Lin menjadi pucat. Apa kau bilang? Lebih dulu ambil tongkat. Akan tetapi Hak Giamlo tidak mempedulikannya. Tengkorak hitam ini berdongat ke atas dan tiba-tiba terdengar suara yang amat tinggi, hampir tidak kedengaran, terdengar terus-menerus dan sambung-menyambung. Mau apa kau? Hak Giamlo, apa yang kau lakukan ini berkali-kali Lin Lin bertanya. Akan tetapi Hak Giamlo hanya mengangkat tangan kiri ke atas dan suara yang keluar dari balik kedoknya tak pernah berhenti. Lin Lin tiba-tiba merasa betapa jantungnya seperti berdetik, tubuhnya panas dingin dan kepalanya pening. Ia sudah bergoyang-goyang dan hampir terhuyung karena kedua kakinya juga menjadi lemas, telinganya seperti penuh dengan suara mendesis tinggi. Terkejutlah Lin Lin dan ia dapat menduga bahwa iblis di depannya ini tentulah mengeluarkan suara yang mengandung penuh tenaga hikang tinggi semacam ilmu hokang, auman, yang hanya dapat dilakukan oleh orang sakti yang amat tinggi ilmunya. Cepat Lin Lin meramkan kedua matanya dan menahan nafas, memusatkan panca indera, mengerahkan sinkang untuk diputar-putar di seluruh tubuh melindungi dirinya dari serangan tak langsung tapi cukup hebat itu. Benar saja, segera semua rasa tidak enak tadi lenyap, tapi ia kini dapat mendengar suara mendesis tinggi yang bergema di seluruh penjuru, seakan-akan dunia ini penuh oleh suara itu. Dan lapat-lapat terdengar desis yang agak kerendahan dari sebelah barat, seakan-akan ada yang menjawab suara Hek Giamlo itu. Lewat sepuluh menit kemudian, suara mendesis-desis itu berhenti. Lin Lin membuka kedua matanya dan, bukan Hek Giamlo yang kini berada di depannya, melainkan seorang kakek yang buntung kedua kakinya. Kakek ini usianya tentu lebih 60 tahun, wajahnya biasa saja, alisnya tebal kasar dan mulutnya selalu tersenyum mengejek. Kakek ini berdiri di atas kedua tongkatnya yang berfungsi sebagai pengganti kaki tongkat dari logam putih yang terkempit di kedua ketiaknya. Kau, kau siapa? Lin Lin bertanya gugup dan memandang ke sana kemari mencari Hek Giamlo yang tiba-tiba lenyap. Apakah Hek Giamlo membuang kedok dan selubung hitamnya dan menjadi kakek ini? Mana Hek Giamlo? Kakek itu membungkukan tubuhnya. Suon Putri Yalina, hambamu ini adalah Pak Sintung, tongkat sakti utara, yang bertugas mengantar paduka kembali ke hitam. Adapun Suheng, kakak seperguruan, Hek Giamlo pergi untuk melaksanakan perintah paduka. Marilah, Suon Putri, tak baik berlama-lama di sini. Suheng memesan agar supaya hamba mengajak paduka sekarang juga. Sejenak Lin Lin tertegun. Ah, kiranya suara mendesis-desis tadi adalah suara Hek Giamlo memanggil sutenya ini untuk mewakilinya mengantar dia ke utara. Selaka, tak disangkanya Hek Giamlo demikian cerdiknya dan mempunyai pembantu. Dengan sinar metu, tajam penuh selidik Lin Lin menatap kakek di depannya itu. Seorang kakek yang kedua kakinya buntung, agaknya di atas lutut. Mengerikan dan juga menimbulkan kasihan. Kakek begini disuruh mengantarnya ke hitam. Hem, apa susahnya memisahkan diri, meninggalkan kakek ini? Tentu sebagai sute dari Hek Giamlo, Pak Sintung ini memiliki ilmu kepandayan pula, dan menilik julukannya, tentu ahli mentongkat. Namun, betapa seorang yang tidak mempunyai kaki dapat bersilap dengan baik. Agaknya terhadap orang ini tidak perlu dikhawatirkan. Baiklah, Pak Sintung. Mari kita berangkat, kata Lin Lin, di dalam hatinya mengambil keputusan kalau mereka sudah tiba di luar kota yang sunyi di mana tidak ada Hek Giamlo yang akan merintanginya, ia akan melarikan diri dari pengawasan si buntung ini. Akan tetapi, Lin Lin merasa tidak enak hati sekali melihat senyum mengejek pada wajah kakek ini. Mari, cuan puteri, hamba iringkan. Kita keluar dari pintu utara saja. Berangkatlah kedua orang ini. Pintu gerbang kota raja sebelah utara ini memang sungi, juga merupakan daerah pegunungan. Girang hati Lin Lin agaknya kakek ini menghendaki perjalanan yang paling pendek, akan tetapi sungguh kebetulan bagi Lin Lin yang menghendaki tempat sunyi di mana ia dapat melarikan diri tanpa ada yang menghalanginya. Akan tetapi, melihat betapa sepasang tongkat itu mewakili fungsi kaki demikian baiknya, malah lebih baik agaknya, begitu cepat dan ringan serta gesip, diam-diam Lin Lin merasa gelisah juga. Memang kakek itu berjalan agak terpincang-pincang dan terbongkok-bongkok, akan tetapi harus ia akui amat cepat. Setelah tiba di jalan sunyi Lin Lin sengaja mengerahkan kepandainya berlari cepat. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kakek buntung itu dengan enak saja dapat bergerak cepat di belakangnya, sedikit pun tidak ketinggalan. Ketika ia menoleh, kakek itu tersenyum lebar dan berkata, untung sekali paduka dapat berlari secepat ini, kalau tidak, terpaksa hambamu ini akan menggendong paduka agar perjalanan dilakukan lebih cepat. Lin Lin tidak menjawab. Mereka melalui pintu gerbang yang dijaga oleh beberapa orang tentara nancau. Karena hari itu adalah hari besar dan para penjaga maklum akan banyaknya tamu-tamu aneh dari luar kota, mereka tidak mengganggu Pak Sintung dan Lin Lin, akan tetapi tak dapat dicegah lagi pandang mati mereka melotot penuh kekaguman memandang Lin Lin yang cantik jelita. Agar tidak memancing keonaran, Lin Lin pura-pura tidak melihat pandang macuk kurang ajar itu, malah ia melangkah makin cepat keluar dari kota raja kerajaan nancau. Sebentar saja mereka sudah tiba di luar tembok kota dan Lin Lin segera mempergunakan ilmunya Hong Lin dan Kin untuk berlari cepat dengan maksud meninggalkan Pak Sintung. Hei! Wah, ilmu lari cepat paduka ini hebat sekali seru si buntung kaki itu, akan tetapi alangkah kaget hati Lin Lin ketika melihat betapa kakek buntung itu tetap saja dapat mengikutinya. Pak Sintung, aku tidak mau berangkat sekarang tiba-tiba Lin Lin berhenti berlari. Mereka sudah jauh dari tembok kota, akan tetapi tembok itu masih tampak dari situ. Apa maksud paduka? Kau pergilah sendiri, aku tidak mau pergi ke hitam sekarang. Aku masih banyak urusan yang harusku selesaikan sendiri. Kelak saja aku pasti akan datang ke hitam berkunjung kepada paman baginda. Akan tetapi senyum mengejak itu tak pernah meninggalkan muka Pak Sintung, malah ia berkata dengan suara tenang. Ampun tuan puteri. Hamba sudah menerima tugas, harus membawa paduka ke hitam, apapun yang akan terjadi. Kalau aku tidak mau bentak Lin Lin terpaksa akan hamba dukung sampai ke hitam. Serat Lin Lin sudah mencabut pedangnya yang tadi ia terima kembali dari tangan suling emas di tempat pesta. Pedangnya itu dahulu lenyap ketika ia bertanding melawan tuat Beng Khoi Jin, akan tetapi ketika ia bertemu dengan suling emas, kiranya pedang itu dibawa oleh pendekar itu dan dikembalikan kepadanya. Pak Sintung, kau boleh coba kalau bisa kini Lin Lin menantang. Pedang pusaka besi kuning Pak Sintung meratap, wajahnya pucat dan kedua tongkatnya melangkah-langkah mundur. Tidak, hamba tidak berani, tidak berani. Besar hati Lin Lin dan sekarang taulah ia bahwa kakek Kim Lun Seng Jin tidak bohong ketika berkata bahwa pedang besi kuning itu dahulunya adalah pusaka hitam. Agaknya kakek buntung ini mengenal pusaka itu dan karenanya menjadi ketakutan. Akan tetapi ia harus memperlihatkan keliayanya di samping pengaruh pedang pusaka itu, maka ia membentak. Kau masih berani membantah perintah junjunganmu. Rasakan ini dengan gerakan cepat Lin Lin menerjang dengan pedangnya. Tidak, hamba tidak berani, kakek buntung itu meloncat ke atas, tongkatnya bergerak-gerak dan kemanapun juga pedang itu menerjang, selalu dapat dihalau tongkat. Hebat sekali kakek ini. Biarpun kedua kakinya buntung, namun kelincahan gerakannya tidak kalah oleh orang yang berkaki utuh. Pertemuan senjata pedang dengan tongkat itu saja sudah membuktikan kepada Lin Lin bahwa kakek buntung ini benar-benar tak boleh dipandang rendah, karena setiap kali senjata bertemu, tangannya menjadi tergetar hebat, padahal ia sudah mengerahkan Hong Lin Ban Kin. Ampun, cuan puteri, hamba percaya sekarang, harap jangan marah. Lin Lin seorang cerdik. Ia maklum bahwa kalau dilanjutkan mendesak kakek ini, dalam pertempuran sungguh-sungguh, belum tentu ia akan mampu menang, apalagi kalau datang jago-jago lain dari hitam, siapa tahu. Orang-orang sakti yang begini liai, sebaiknya ditarik menjadi kawan daripada didesak menjadi lawan. Ia membutuhkan bantuan mereka, terutama bantuan Hek Giamlo, untuk menawan suling emas. Hasrat hati ini timbul ketika ia mulai merasa cemburu terhadap Li Huwe dan sekaligus timbul bencinya terhadap Bengkau. Terhadap suling emas ia juga benci, bukan benci kepada orangnya, melainkan benci kalau mengingat betapa pendekar itu mencinta orang lain. Ia ingin memberi hajaran kepada suling emas, ingin menawannya, membawanya ke hitam. Di samping ini, juga dengan bantuan jagoan-jagoan hitam ini ia ingin menemukan dan menghukum pembunuh ayah bunda angkatnya, ingin pula menemukan kakak angkatnya, Kambusong. Pak Sintung, kalau kau menurut perintahku dan tidak melawan aku pun mana suka bertentangan dengan orang sendiri? Percayalah, aku ingin sekali pergi menghadap Taman Baginda di Hitam. Akan tetapi aku baru mau pergi setelah semua urusanku di sini selesai. Dan aku mengharapkan bantuanmu, bantuan Hek Giamlo dan saudara-saudara lain lagi untuk menyelesaikan urusanku itu. Bagaimana? Apakah selain kau dan Hek Giamlo, masih ada teman-teman lain yang dapat membantuku di sini? Kini kakek buntung itu duduk di atas tanah, kedua tongkatnya dilonjorkan kanan-kiri tubuhnya, matanya memandang takjub kepada pedang besi kuning di tangan lin-lin ajaib. Katanya perlahan, pedang pusaka besi kuning sudah berada di tangan paduka pula, ajaib. Agaknya inilah isyarat dan tanda dari langit. Apa maksudmu? Pak Sintung, kau tidak menjawab pertanyaanku, bicara tidak karuhan. Maaf, cuan puteri. Hamba bersumpah akan membantu paduka dengan setia, akan mentaati semua perintah paduka. Sri Baginda telah mengutus Pek Bin Ciyangkun, perwiramu kaputih, mewakili hitan memberi selamat kepada nancao dan bengkau sambil menyerahkan barang sumbangan. Hambamu ini dan Suheng Hek Giamlo mengawal secara sembuni. Juga seregu pasukan pendam terdiri dari dua losin orang prajurit pilihan mengawal secara berpencar dan sembunyi, semua siap mentaati perintah paduka. Bagus. Panggil mereka berkumpul di sini, aku hendak memberi penjelasan tentang rencanaku, supaya jangan gagal. Pak Sintung mengangguk-angguk, lalu mulutnya diruntingkan dan terdengarlah desis yang makin lama makin tajam sehingga kembali Lin-Lin, seperti halnya ketika Hek Giamlo tadi memanggil Pak Sintung, merasa dadanya sesat. Cepat gadis ini meramkan matu dan mengerahkan Sintung untuk melawan getaran hebat itu. Ada seperempat jam suara itu mendesis-desis dan tiba-tiba terhenti. Lin-Lin mendengar gerakan banyak orang dan ketika ia membuka matanya, kiranya di situ sudah berkumpul 24 orang laki-laki yang beraneka ragam pakaiannya. Ada yang berpakaian seperti pedagang, pengemis, pelajar, dan lain-lain, akan tetapi kesemuanya bersikap gagah perkasa dan kini mereka sudah berlutut dengan hormat di depannya dengan barisan berjajar di belakang Pak Sintung. Hamba sekalian sudah berkumpul dan siap menanti perintah cuan putri Alina kata Pak Sintung. Tak dapat dicegah oleh Lin-Lin rasa bangga dan mekar di dalam dadanya. Inilah hebat, pikirnya dan yang luar biasa adalah kenyataan bahwa tidak merasa hal ini aneh, malah seperti sudah sewajarnya dan sudah seharusnya demikian. Kalian semua dengarlah baik-baik, katanya sambil memasukkan pedang besi kuning ke dalam sarungnya. Untuk menjunjung nama besar hitam dan memberi peringatan kepada nan cao negara kecil ini agar lain kali tidak berani memandang rendah kepada kita, aku telah memerintahkan Hek Giam Lo untuk mencuri atau merampas tongkapnya Beng Cu dari tangan Beng Kau Cu. Sekarang aku minta kalian membantuku untuk dua urusan lain. Pertama, menangkap dan menawan suling emas hidup-hidup, kita bawa dia ke hitam. Lin-Lin tidak pedulikan betapa orang-orang itu saling pandang dengan muka kaget, malah ia melanjutkan kata-katanya. Kedua, kalian bantu aku menangkap sumabuan putra pangeran dari kerajaan Song itu untuk dipaksa mengaku siapa sebetulnya orang yang bernama Kambu Song, dan di mana sekarang ia berada. Setelah ia menunjukkan di mana adanya Kambu Song, kalian boleh siksa ia sekedarnya tapi tak usah dibunuh, lalu dilepaskan dia kembali. Mengerti? Hamba mengerti, cuan puteri, jawab Pak Sintung mewakili anak buahnya. Biarlah hamba yang menemani paduka, adapun saudara-saudara ini siap secara bersembunyi, tentu sewaktu-waktu dapat datang jika hamba panggil. Baiklah, Pak Sintung. Dan mari kita kembali ke kota raja, 24 orang itu tetap berlutut ketika Lin-Lin dan Pak Sintung berangkat, kembali ke pintu gerbang dari mana tadi mereka keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.